Masih di playlist Widget War Flutter, kali ini saya akan bahas tentang kait Drawer dan contoh sederhana untuk implementasinya. Untuk pembuatan Darwin sendiri, Widget Drawer itu adalah sebuah view yang biasa disering kita gunakan untuk navigasi yang posisinya adalah di sebelah kiri ataupun sebelah kanan screen yang bisa di swipe gitu dan hubungannya dengan icon menu disini. Untuk penempatannya di scaffold ada Drawer dan juga ada End Drawer, kalau Drawer nanti si UI Drawernya itu akan diposisikan di sebelah kiri, kalau End Drawer diposisikan di sebelah kanan Drawer seperti ini, kemudian Drawer Save Nah akan muncul otomatis icon semenu, kalau kita klik akan membuka menu Navigation Drawernya, dan ini juga untuk mengeluarkan Drawer kita bisa menariknya, seperti itu. Untuk isi di dalam Drawernya, kita bisa isi di dalam childnya Dan kita bikin layout seperti ListView Chident Biasanya di Drawer itu dia punya header, dan ada widget khusus untuk header Drawer Namanya adalah Drawer header seperti ini, kita bikin layout lagi, misalkan column Chident Kita bikin keterangan di headernya, ada nama misalkan Dan ada email Kita save, nanti bakal ada muncul layout untuk Drawer header, dan ada pembatasnya, kemudian ada isi dari Drawer header Kemudian untuk posisinya mau di tengah, mau di kiri, mau di atas, mau di kanan Tinggal diposisikan saja disini alignmentnya, ataupun alignment untuk masing-masing chat Untuk stylingnya pun bebas Mau pakai style bold, mau pakai ini, mau ini bebas Kemudian kalau untuk decorationnya Sama seperti decorationnya Sama seperti decorationnya ada di container Pake box decoration Kita bisa kasih warna background Color Kemudian misalkan colors Blue Sorry, ini Cian Cian Setelah Seperti Kemudian untuk posisi bawahnya Ini Dia merupakan Bawah Data header Yang Bagian list view nya Jadi keseluruhan root ini adalah Layout list view Nah tinggal kita masukin di bawah Data header, misalkan kita bisa pakai list style untuk bikin menu nya kita bikin title kemudian text ini adalah home contohnya seperti itu nah seperti ini kalau kita bikin dua misalkan ini adalah bagian profile misalkan nah seperti ini kalau kita lihat dan kalau kita eksekusi untuk aksinya misalkan jadi si menu ini bisa kita klik save misalkan penempatan terus kita kasih divider lagi ini bebas untuk kasih divider boleh mau enggak pun enggak masalah save nah pas kita ada aksi on tab yang di bagian pertama kalau bagian kedua sih aman jadi dia damped dengan divider tapi kalau yang pertama jarak keatasnya masih ada ruang spasinya seperti itu sekitaran 3-4 pixel nah itu karena ada space yang dimiliki drawer header disini kita bisa kasih margin kemudian kita kasih add all kita kasih 0 nah sekarang kalau kita arahin overnya ke menu pertama enggak ada jarak lagi ke bagian render jadi sudah pas intinya divider kita bisa pause kembali ini atau mau pakai pun enggak masalah dan ini kalau ada apa namanya status ya kita masukin menunya satu persatu listah 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 dan seterusnya kalau kita pengen dynamics dinamis kita bisa pakai list dulu disini tunggu bungkus data apa saja mau tampilkan misalkan mau tampilkan icon kemudian mau tampilkan title nya kemudian nanti kita butuh container sepengganti di bagian body nya jadi ketika pilih menu ini screen nya berubah kita misalkan bisa kasih di bawah sini dot 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 kemudian panggil tadi list nya adalah views dot map kemudian kembalikan lagi ke to list disini return nya kita ganti jadi return listah kita bisa copy dari sini pasti di bawah return untuk title nya kita ganti jadi elemen elemen kita akses title kemudian kita bisa kasih leading leading nya kita bisa pakai icon icon datanya kita pakai elemen dan kata kunci icon kemudian kita juga bisa kasih trailing kita bisa IC icon icon navigate underscore next seperti ini ini tinggal kita save lihat perubahannya kalau kita buka lagi menu drawer arah muncul seperti di dalamnya degenerate kita bikin template dan tinggal langsung otomatis bikin ada feed setting notifikasi nah sekarang saatnya kita bikin ketika aksi klik view nya berubah kita atur di bagian body nya di bagian body kita akan pakai set set sederhana di sini dan kita akan bikin set set nya itu di bagian ini di kelasnya kita bikin variable untuk posisi index ian t current index sama dengan 0 awalnya kemudian di body nya kita panggil views berdasarkan current index kemudian kita akses view menampilkan container ini ini oke kita save nah defaultnya adalah warna biru warna biru itu adalah disini feed sekarang saatnya melakukan perubahan pada index ketika di on tap nah di on tap disini enggak ada index karena kita menggunakan map jadi kalau kita butuh menggunakan index kita akan ubah method looping nya bukan menggunakan dot map tapi kita akan menggunakan list generate list dot generate index nya dari views dot length kemudian index nya kita return jadi return list view nah sekarang kita baru bisa akses index ini juga diganti view index ini pun diganti views index oke di on tap nya kita set state untuk si index current index sama dengan index jadi kalau kita klik di bagian notifikasi index nya akan di update dengan index notifikasi yaitu 2 setting misalkan 1 kita index nya berubah jadi 0 save sekarang kalau kita klik di setting berjadi hijau seperti ini kalau kita klik notifikasi berjadi biru berjadi feed seperti itu nah kemudian ketika di klik disini belum draw nya masih ada jadi maunya itu kita ketika di klik see draw nya itu langsung hilang itu bisa tinggal di navigator pop context untuk menutup konteks sekarang itu see draw nya navigator.pop context untuk yang urung tadi belum kalau jadi kita akan sambil restore lagi nah ini umur sebagai default nya yang film setting warna hijau kemudian yang ini notifikasi asal ini belum di save save oke kita kali-kali feed nah langsung di close draw nya setting dan notifikasi oke mungkin cukup sekian atau pembelian sama drawer sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati